Salah satu finalis Miss Universe Indonesia, BDCR, kini menceritakan kisah kronologi pelecehan seksual yang dialaminya dari oknu I.O. di acara kecantikan tersebut. Kala itu, ia tengah menjalani fitting gaun oleh pihak I.O. namun menggadak ada ageda body checking atau pengecekan tubuh secara keseluruhan. Pandahal, sepengetahuannya kali itu gak ada randun acara untuk body checking. Awalnya, saya disuruh untuk mencoba sebuah gaun, tapi tiba-tiba saya malah disuruh setengah bugil. Saya kaget dong karena gak ada ageda body checking. Setelah itu, ia pun langsung berpose ke arah kamera namun siapa sangka, salah satu kru nekat menyentuh bagian tubuhnya. Usai kejadian itu, ia pun langsung merasa malu dan kecewa karena merasa dirinya direndahkan. Kuasa hukum korban Melissa Anggriani menyebutkan, kejadian pelecehan itu terjadi pada 1 Agustus 2023. Ia menegaskan, kala itu ageda body checking tanda pada susunan acara. Bahkan, provinsial director juga gak mengetahui agenda tersebut. Akhirnya, peristiwa pelecehan itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Bukan hanya R, laporannya juga dimasukkan keberkas yang sama dengan korban lain berinisial N. Dengan nomor LP garis miring B garis miring 4598 garis miring 7 garis miring 2023 H garis miring SPKP, Polda Metro Jaya tertanggal 7 Agustus 2023. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See ya! Terima kasih telah menonton!